Kepala Penerangan Kodam 16 Patimura, Kolonel ARHA Adi Prayogo Harul Fajar, mengungkap kronologi anggotanya melepaskan tembakan kepada sesamarekannya dan seorang anggota BRIMOB di Maluku Tengah hingga tewas, Rabu 16 Maret dini hari. Kolonel Adi mengatakan, insiden yang melibatkan pelaku yakni Peratu R, bermula sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Saat itu Peratu R berbincang dengan pimpinannya, yakni Komandan Pos Satgas di Desa Liang, Letnan 2RH Firlanang, di teras Pos Satgas Teritorial Liang. Pelaku menceritakan kondisi orang tuanya yang sedang sakit, Peratu R kemudian meminta izin untuk pulang ke Jambi menengok orang tuanya. Kemudian sekitar pukul 10 malam, Letta Firlanang masuk ke dalam pos untuk istirahat, sedangkan R menuju ke kamar untuk mengambil sangkur, ujar Kependam, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis, 17 Maret 2022. Peratu R kemudian menuju gudang senapan Pos Satgas Teritorial Liang, dengan maksud mengambil senjata inventaris pos. Kemudian Peratu R membongkar gudang senjata dengan sangkur miliknya, lalu mengambil sepucuk senjata jenis SS-2P2 dan satu magazen. Sekitar pukul 11 malam, Peratu R menuju ke kamar Letta Firlanang yang berdekatan dengan gudang senjata, dan melepaskan satu tembakan ke arah komandannya itu, namun meleset. Setelah itu, Peratu R keluar dari pos melalui pintu depan dengan menenteng senjata. Dan saat berada di luar pos Satgas, ia menembak temannya yang baru keluar dari dalam pos, mengenai dada sebelah kanan. Usai melancarkan aksinya, sekitar pukul 12 tengah malam, Peratu R melarikan diri ke arah desa Liang. Dan saat bersamaan, seorang anggota BRIMO, Ferry Andriana melintas dengan sepeda motornya. Peratu R kemudian menghentikan korban, dan meminta untuk dibonceng. Namun, saat tiba di jembatan desa Liang, Peratu R meminta personel BRIMOB itu untuk berhenti, dan keduanya turun dari sepeda motor. Saat BRIMOB itu turun dari sepeda motornya, Peratu R langsung melepaskan dua kali tembakan ke arah polisi itu, hingga mengenai dada bagian bawah sebelah kiri. Usai menembak anggota polisi, Peratu R kemudian membuang senjata yang digunakan, dan kabur dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, milik Bayangkara yang dibawa anggota polisi, Ferry Andriana. Peratu R kemudian bersembunyi di rumah seorang warga. Sekitar pukul 3 dini hari, Peratu R dijemput kepala Polsek Elpa Putih, Ibtur Rustam, bersama personel Polsek, dan selanjutnya diserahkan ke markas Koramil Waipia. Dengan barang bukti, berupa satu pucuk senjata laras panjang jenis SS2P2, satu magasen peluru, dan tujuh peluru kaliber 5,56 mm. Dengan informasi yang didapat, anggota TNI tersebut diduga mengalami penyakit depresi berat. Itulah kronologi tewasnya anggota BRIMOB di Maluku Tengah. Ikuti terus kami di channel ini, dan padamkan tombol subscribe di bawah, untuk mengetahui kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih.